Intro Hampir seluruh Kota Madya yang tadi dipaparkan disini saya sudah pernah hadir semuanya Mulai saya sebagai Angkota DPR, mulai saya sebagai Sekjen KNPI, Ketua Umum KNPI, Ketua Umum KNPI, Ketua Umum KNPI, Ekka PPI sampai Sekjen Partai dan Bendapi dan P Myanmar itu saya hampir semua Kota Madya itu sudah saya hadir ada ya forum APEKSY ini saya masih ingat disamping membangun silaturahmi membangun komunikasi juga menyamakan visi-visi bersama baru kali ini Pak Jokowi dan Pak Maruf Amir menempatkan reformasi birokrasi, karena seluruh pemerintahan di semua jajaran birokrasi itu kata kunci Pak Arya Bima Tidak bisa gerak tidak bisa jalan kalau birokrasinya tidak solid tidak tegak lurus dan tidak saya tidak panjang lebar menjelaskan reformasi birokrasi tolong diputar saja singkat arahan Bapak Presiden apa itu reformasi birokrasi itu aja putar yang awalnya Bapak Presiden itu ingin bagaimana pemerintah pusat sampai kecamatan desa kelurahan itu mempercepat proses pelayanan pabriknya orang memperpanjang SIM mengurus KTP memperpanjang KTP akte kelahiran akte kematian surat tanah dan sebagainya dan sebagainya itu harus dalam waktu yang cepat termasuk mempercepat proses perizinan yang intinya memangkas birokrasi yang panjang itu menjadi pemerintah dalam perkembangannya ASN kita ini awal saya masuk lebih kurang 4,1 juta tapi yang 1,6 juta itu tenaga administrasi yang dimanfaatkan jadi guru jadi penyuluh jadi bidan jadi perawat ini komposisinya nah sekarang sudah mulai menurun hampir 3,8 jutaan ini karena banyak kementerian lembaga yang sudah tidak menerima pegawai baru juga saya mohon nanti Pemda juga sama karena penerimaan pegawai sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan sehingga nanti kita akan bisa mendelegasikan yang 1,6 juta tadi yang tenaga administrasi itu bisa diambilkan orang-orang yang punya keterampilan dan punya keahlian membangun kolaborasinya selamat menikmati